Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sarun Bental ya cuy Jadi... Di video awal lagi tentang bermain game Roblox lagi Dan kali ini Gue kembali bermain game Bloxprout Atau di seber Bloxprout ya cuy Yang dimana sesuai judul dan sesuai yang kalian lihat disini Kalau gue disini akan memberikan Akan memberikan sih Akan kasih tau ke kalian Cara untuk naikin Res V3 kalian ke Res V4 cuy Nah disini kalian bisa lihat ya Res gue ini sudah V4 Buat Skype-nya gitu Dan sejujurnya menurut gue lumayan melelahkan ya Lumayan makan waktu banget gitu Cuman bukan itu masalahnya cuy Ini karena dari kalian tuh banyak banget gitu Kayak Bang Res V4, Bang Res V4, Bang Res V4, Bang Res V4, Bang Santai Ini udah ada Res V4-nya cuy Dan langsung aja kita bakal ke caranya cuy ya Nggak usah pake banyak cincong nih Let's go aja cuy Tapi nanti di air bakal gue showcase-in ya Ini untuk Skype gue Karena ini Skype gue by the way sudah full trial cuy Trial yang pertama by the way ya Kalian wajib punya God Class God Class itu bisa dipetin dimana sih Bang Ya kan? Libet nih gue cip Ya udah lanjut aja Dapetin dari Elite Hunter ini cuy Ya Kalian ngambil quest Elite Hunter gitu kan Ntar kalo kalian hoki bakal dapet God Class gitu Setelah itu kalian taro di sebelah sini nih Set Taruh sini gitu kan Abis itu yaudah Kalian tabok-tabokin tuh si Indra-nya ya Rip Indra Abis itu yaudah Kalian sudah beres Tapi kalo kalian sudah pernah melawan Rip Indra gitu kan Entah kalian nebeng atau apapun gitu Yaudah Kalian lewatin step ini cuy Karena berikutnya yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus ngobrol sama batu yang sebelah sini Nih cuy Nah ini ya Jadi ini namanya Apa sih Bentar dulu deh Nah namanya nih Shield King Jadi disini kalian tuh Pertama-tama itu gak akan muncul kayak gini cuy Jadi pertama-tama tuh kayak kalian ngobrol gitu Gue lupa tulisannya tuh apaan Karena gue nyoba ngobrol ini tuh udah lama juga gitu Jadi kalian ngobrol sama si Shield King ini gitu ya Nanti kalian disini bakal disuruh pergi ke Grid 3 Yang dimana Grid 3 tuh ada di sebelah sana tuh Nah kalian pergi ke paling atasnya cuy Ya ke paling atasnya banget gitu Dan nanti kalian bakal ketemu sama Ya kayak gini juga nih Ini sama kayak warna kayak gini juga Di atas sono Iya atas sono tuh Terus kalian klik-klik segala macem Dan pas udah beres dari sana Kalian balik lagi ke sini Terus kalian ngobrol lagi Ya kan disini nih Tuh ini step kedua nih cuy Gue maksudnya step kedua gitu Nanti pokoknya kalau kalian sudah beres Ngobrol sama yang di pohon tadi gitu Kalian balik lagi ke sini Dan kalian akan mendapatkan tulisan seperti ini cuy Yang dimana disini kasih tau Kalian bisa melakukan ini Kalau misalnya pas full moon ya Nah disini cuy Disini adalah step yang memang bisa dibilang kayak Kalau kalian gak ngelakuin hal ini Kalian gak bakal bisa lanjut ke step berikutnya Tadi ini step ke apa sih Berarti masuknya step ketiga cuy ya Karena ini step kedua Jadi untuk step ketiga Itu kalian sebelum lanjutin step tiga Kalian wajib banget punya yang namanya Ini cuy kalian bisa liat ya Kalian harus punya item Nah ini cuy Mirror Fractal Ini bisa kalian dapetin setelah kalian ngelawan kata kuri Yang dimana ini Mirror Fractal ini Secara untuk nge-awakening devil fruit dove ya cuy ya Jadi caranya itu Kalian kumpulin konjur kokoa Ini seinget gue sekitar 10 atau berapa gitu Konjur kokoanya cuy Abis itu setelah itu Kalian harus punya god class Ya jadi punya god class lagi Abis itu kalian pergi ke sea of trade Setelah itu kalian ngobrol segala macem Abis itu nanti kalian bakal dapet Apa tuh namanya cangkir gitu Terus kalian pergi ke tempat red kata kuri nya Terus kalian ngehajar 500 NPC disitu ya Abis itu yaudah Kalian tinggal ngobrol-ngobrol-ngobrol Sambil megang cangkirnya Abis itu ntar kebuka Kalian ngelawan kata kuri Pas kalian beres Kalian bakal dapet mirror fractal ini cuy ya Ini buat dapetin konjur kokoa Itu dapetinnya ada sekitar NPC Yang buat nuker ya cuy ya Nuker cangkir buat nge-spawn si siapa tuh Nge-spawn gak cuy Buat kunci menuju ke si kata kuri nya gitu ya Jadi kalian cari sono konjur kokoa Pokoknya seinget gue 10 atau 20 Pokoknya kalian kumpulin segitu aja cuy Nah setelah udah punya mirror fractal Baru disini kalian bisa lanjutin ke step ketiga Nah menurut gue step ketiga nih Step paling kurang ajar Step paling menyebalkan Yang ada di RSV4 menurut gue Nah disini kalian harus mencari Yang namanya Mirage Island Di saat sedang full moon Jadi pas lagi full moon Atau gak kalian nyarinya tuh pas sebelum full moon Pokoknya deket-deket mau full moon nih ya kan Kayak abis siang gitu Terus udah sore ini udah senja gitu ya kan Tiba-tiba full moon Nah kalian harus udah nemu Mirage Island cuy Nah disini kalian harus mencari Tempat tertinggi yang ada di Mirage Island Kalau kalian udah nemu ya cuy ya Kalau untuk nyari Mirage Island Nanti mungkin gue bikin di video berbeda aja Karena kalau disini kepanjangan cuy ya Jadi pokoknya kalian cari Mirage Island Jadi kalian cari gitu kan Setelah kalian sudah mencari Mirage Island Kalian tinggal naik ke tempat yang lebih tinggi Terus kalian liatin Ya liatin nih si bulan purnamanya gitu Dan pas kalian liatin Kalian gunakan skill race kalian cuy Dan tadi gue lupa ngasih tau Kalian wajib punya race V3 ya Kalau gak punya race V3 ya gak bakal bisa gitu cuy Jadi kalian pake skill race gitu Terus pas pake skill race Nanti si bulannya tuh akan keluar cahaya Nah kalau udah keluar cahaya ini Kalian buru-buru cari gear cuy Cari gear di sekitaran Mirage Island ya Ini saran dari gue Ini tips aja ya cuy ya Gue ngasih tips sedikit Kalian gunakan Devil Fruit Buddha cuy Gunain yang V1 nya ya Untuk skill Z nya Karena kenapa itu terang banget Kalian bisa lihat sendiri cuy Ini terang banget Atau kalian mau dibikin Apa namanya tuh Low graphic Bisa gitu ya Atau fast mood gitu Atau mungkin kalian tinggiin cahaya layar handphone kalian Atau tinggiin layar PC kalian cuy Teleptop kalian cuy ya Lalu itu kalau kalian nemu Nah yaudah Udah beres nih ya Udah nemu gearnya gitu Udah beres ya kan Santai dulu Enjoy aman gitu Nah kalau udah nemu gearnya gitu Tapi misalnya si full moon udah beres ya cuy ya Yaudah Kalian tunggu full moon berikutnya Karena disini kita bakal masuk ke step yang keempat Step yang keempat itu gimana? Step yang keempat itu adalah Kalian Di saat full moon Kalian pergi ke dalam ruangan Buat ngelakuin Res V4 Pas kalian udah masuk Jangan lupa ya cuy ya Buka dulu ya kan Tarik dulu livernya Karena kalian udah bisa narik liver gitu kan Dan setelah narik liver Disini kalian wajib memiliki teman Sebanyak 2 orang Untuk ngebantuin kalian cuy Ya ini gue beruntung Karena gue dibantuin sama Si Rival dan Bu Dan juga beberapa subscriber yang sempet ikut gitu ya Jadi disini gue ngeberesin gitu Ngeberesin si Apa namanya nih Ngeberesin Apa sih namanya nih ya Ngeberesin trialnya gitu Dan ya disini kalian bakal Masuk sesuai sama res kalian Dan inget cuy Resnya tuh harus beda ya Jangan sampe resnya sama Oh resnya sama tuh gak bisa tau gak lu Kayak bertabrakan nanti Ya kan Yang ada kalian rebutan nih Entah kalian Entah orang lain gitu kan Jadi usahain Kalian cari teman yang memang Betul-betul Mengubantu kalian gitu kan Dan tidak impostor ya cuy ya Jadi kalian selesaikan gitu Terus kalian tinggal hitung bersamaan Bersama dua teman kalian gitu Jadi bertiga sama kalian ya kan Misalnya kalian tuh Kayak gue nih Kayak gue tuh skype Teman kalian tuh kayak di Mana di goal atau mungkin Nah intinya res-res lain gitu Abis itu kalian tinggal Aba-aba gitu kan Kalian hitung 1, 2, 3 Terus kalian pencetil bersamaan cuy Nah nanti kalian bakal selesain trialnya gitu Dan setelah meles trialnya Kalian disini akan diadu cuy Di sebuah tempat Sebuah tempat gitu Kalian bakal diadu intinya Di tempat itu Ya kan di tempat yang pertama Kalian masuk tuh Ya kan kalian diadu disitu Dan disini Akan dicari Yang namanya Last man standing cuy Jadi kalian disini Ya kalau misalnya Punya temen yang memang Tidak impostor Baik gitu Pasti temen kalian akan Reset karakter gitu kan Meninggul gitu Dan saat sudah meninggul Akan muncul cahaya Dan kalian deketin cahayanya Nanti cahaya bakal ngasih tau ke kalian ya Dimana kalian harus pergi Ke tempat yang dimana tuh Untuk naruh gearnya cuy Atau mungkin bisa dibilang Ke jam dinding Jam dinding gitu Ke jam besar gitu Untuk mendapatkan Res V4 nya cuy ya Jadi kalian diikutin Cahayanya Terus kalian tinggal ngobrol Ngobrol segala macem Terus kalian ntar bakal Naruh gearnya gitu kan Setelah beres Naruh gear Yaudah kalian sudah dapat Res V4 disitu cuy Sudah beres Sudah dapat Res V4 Dan agar kalian bisa Lanjutin lagi Ke trial berikutnya Agar kalian juga bisa Ngobrol sama si orb Orb yang warna merah ini Jadi caranya itu adalah Kalian gunakan Skill Awakening Yang sudah kalian punya Caranya gimana bang Caranya gampang Kalian bisa mengukul NPC Kalian bisa dipukul player Kalian bisa memukul player Cuman saran gue Kalau misalnya kalian Emang gak mengekill player Atau gak memukul player Ya kalian menawan NPC aja Cuman emang naiknya Lumayan lama ya Naikin bar yang sebelah kiri sininya Jadi makanya kalian Minta tolong aja Ke temen kalian yang dua tadi Saling tabok Sampai full gitu ya Terus kalian yaudah Awakening sampai 3 kali Kalau gue sih Caranya kayak gitu Jadi kalian Awakening 3 kali Habis itu kalian Ngobrol sama si Ancient-Ancient yang Merah-merah ini nih ya Yang kayak Bulut-bulut gini gitu kan Ngobrol nanti kalian bakal Bayar gitu Itu pake fragment Gue juga lupa berapa Sekitar 1.500 atau 1.000 Gitu kalian bayar Dan abis itu Kalian bisa masuk ke trial berikutnya Dan ulangin aja Cara itu terus-terus menerus Sampai kalian full trial Kayak gue begini Gitu coy Jadi mungkin itu aja Yang bisa gue sampein ke kalian Tentang cara Merubah rest V3 kalian Menjadi rest V4 Dan itu menurut gue sih Memang caranya lumayan Sebenernya sih Kalau dipikir-pikir Caranya lumayan cepet Cuman yang bikin lama itu Adalah mencari Mirage Island-nya itu Karena setiap kalian Mencari Mirage Island Itu kan harus pas full moon Ya kan Nah kalau gak full moon nih Tepas full moon kalian gak nemu Kalian harus nunggu lagi tuh Ya kan Nunggu lagi sampe muncul full moon Dan ini saran dari gue aja cuy Kalian kalau misalnya Pengen cepet-cepet Dapat full moon gitu ya Kalian Mending beli private server Kalau menurut gue Karena kenapa Karena pertama Kalian gak akan diganggu Sama orang lain Kalian gak akan diganggu Sama publik-publik Yang kurang ajar gitu Dan juga kalian gak akan Rebutan juga Ya cuy ya Dan yang gak akan Kehajar sama bounty hunter gitu Dan ditambah setiap Kalian masuk ke private server Ini setau gue aja ya Setau gue Kalian masuk private server gitu Kalian bakal bisa Ngeliat si bulannya tuh Sudah setengah cuy Sudah setengah mau full moon Gitu ya kan Jadi kalian tinggal nungguin 30 sampe 40 menit gitu Habis itu yaudah Full moon kalian cari Mirage Island Kalau bisa nyarinya Pas deket-deket mau full moon Ya cuy ya Dan untuk cara ngeceknya Udah full moon atau Belenum nih bang ya kan Ini gue bakal kasih tau ke kalian cuy Caranya tuh gampang banget Tau gak Jadi disini kalian tinggal pergi aja Ke floating turtle cuy Nah gue nih udah di floating turtle Caranya adalah Kalian disini Turunin grafiknya Sampai ke 1 Ini gue ngasih tau buat kalian Yang gak punya buddha transform Kayak gini ya Jadi kalian ke atas sini Kalian loncat Kayak gini cuy Ya kan Kayak gini Terus kalian tahan Set Terus kalian liat tuh Liat Ini gue di private server Bulannya bentar lagi full moon cuy Jadi ini tinggal nunggu Apa Tinggal nunggu malem Ya kan Tinggal nunggu malem aja nih gue nih Tinggal nunggu malem Terus pagi Nah besoknya full moon cuy Jadi kalian bisa liat kayak gini ya Ini buat kalian yang mungkin gak tau Temen Cuma kalo ada yang tau Ya udah lah cuy Intinya kayak gitu caranya Dan habis itu yaudah Kalian prepare ya kan Cari marriage island ya kan Dan untuk marriage island Ntar gue bikinin Ini gue mau ngasih teori Berdasarkan teori yang Pengalaman gue aja cuy Karena sebenernya gue nyari Marriage island tuh Susah banget Anjir sumpah Berkali-kali gue nyari gitu Jadi makanya ya itu cuy ya Kalian pokoknya Selamat mencari marriage island ya Dan kalo buat yang bilang Kayak harus nyari bareng-bareng Menurut gue gak harus cuy Sendiri pun juga bisa Karena gue nyari juga sendiri Ya kan Yang penting tuh kalian tau caranya Itu pengalaman gue tadi Ya caranya kayak gitu gitu Dan kalo kalian udah nemu Ya sudah Kalian tinggal lakukan step Yang berikutnya gue kasih tau tadi Habis itu ya sudah Selamat kalian memiliki Race V4 cuy Dan sesuai omongan gue tadi Ya kan Disini gue bakal coba Ngasih ke kalian Race V4 gue yang sudah Full trial Apa ya bisa dibilang Fase pertama Karena gue masih ada Fase berikut ya cuy Gue juga gak tau Sampai fase berapa ya Cuman yang jelas Gue udah full trial Yang fase pertama Oke cuy ini gue udah dikit lagi Ya Nah disini cuy Ini kalian bisa lihat ya Tinggal pencet awakening Atau pencet Y Langsung berubah Gila bro Dan ini gue sudah berubah Menjadi race V4 cuy Dan ini kalian bisa lihat Gue udah full trial ya Di fase pertama Jadi disini gue bisa terbang Kalian bisa lihat Caa Gila bro Dan gue bisa meluncur Lihat cuy Gila bro Beuh Bisa glider gue Bisa gliding Apa sih namanya Bisa melayang gitu tuh Kalian bisa lihat cuy Gila Dan ini Saran dari gue Sering-sering kalian Awakening cuy Karena Ini berguna ya Awakening Karena kalian tuh Biar bisa nyelesaikan Ke trial berikutnya cuy ya Jadi seperti ini caranya Dan ya sudah lah Ya Pokoknya dari gue begitu aja Kalau misalnya mungkin ada yang kelewat Atau kalian ada yang mau ditanyakan Kalian coba komen di bawah aja cuy Intinya gini untuk video kali ini Makasih banget Buat nge-sermat segini Apalagi yang ada skip-skip Makasih banget Jadi gitu Oke cuy Sagi untuk video kali ini Kuali-kuali-kuali Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax